Halo semua, selamat datang di channel gua. Saat ini gua sedang berada di mall Pulit Junction dan gua akan menginap di hotel yang ada di dalam mall ini. Dan hotelnya adalah VEV Hotel Pulit Junction. Sekarang kita masuk dulu ke lobbynya. Dan ini dia lobby dari VEV Hotel Pulit Junction. Lobbynya termasuk luas, nyaman, dan banyak kursi untuk menunggu check-in. Sebelum pandemi mungkin di lobby ini juga digunakan sebagai tempat untuk breakfast. Udah selesai check-in dan sekarang kita menuju ke kamar di lantai 1. Terima kasih telah menonton! Ini adalah koridor di lantai 1 dari VEV Hotel Pulit Junction. Sekarang kita lanjut untuk cari kamarnya. Di area koridor ini terdapat dispenser untuk air dingin dan juga air panas. Terima kasih telah menonton! Ini dia kamar yang akan gua tempati di nomor 129. Sekarang kita tap kartu dulu untuk masuk. Ternyata kartunya bukan di tap, melainkan dimasukin ke door lock. Listrik udah menyela dan sekarang kita akan mulai room tour. Seperti biasa jangan lupa kunci pintu ketika udah di dalam kamar. Di balik pintu ada peta evakuasi jika dalam keadaan darurat. Dan di bawahnya ada lubang kecil untuk mengintip keluar. Di sini ada cermin yang berukuran besar. Kita dapat 1 liter botol air mineral. Dan ternyata air ini berbayar sebesar 10.000 rupiah. Lanjut, ada water jug untuk mengisi air. Lalu ada gelas dan cangkir. Kopi, teh, dan kawanannya. Dan juga ada teko pemanas air. Di sini kalian bisa mengisi ulang atau refill air mineral dari water dispenser yang ada di koridor. Kebetulan sekali water dispensernya sangat dekat dari kamar 129. Lanjut, di sini ada jendela dan tirai. Terus ini dia kursinya. Dan di pojok sana ada tempat sampah. Di sini ada guest directory. Lalu ada saklar dan stop kontak. Dan ini dia remote TV yang diletakkan di atas meja kecil ini. Sekarang kita lihat sebelah sana. Ada telpon. Remote AC. Saklar dan stop kontak. Dan AC-nya menggunakan AC split. Di sini ada banyak hanger atau gantungan untuk gantung pakaian kalian. Di bawahnya ada tempat untuk naruh barang. Dan ada safety box juga dengan merek Crisbow. Ini dia sendel hotelnya. Dan ada keranjang laundry. Di sini ada TV yang berukuran sekitar 30-an inch. Sekarang kita cek bantal dan kasurnya. Di sini kita dapat sepasang bantal. Jadi tekstur dari bantal ini sangat empuk. Dan kasurnya juga sama, empuk. Ini adalah area toilet dan kamar mandingnya. Di sebelah kiri ini area shower-nya. Kita dapat sepasang handuk. Lalu ini dia shower-nya. Terus ada dispenser sabun dan sampo. Dan ini dia tuas pengatur shower-nya. Lalu ada juga tempat untuk naruh peralatan mandi kalian. Dan ini dia area wastovel-nya. Di sini ada cermin yang berukuran besar. Terus kita dapat perlengkepan sikat gigi. Dan ada gelas kumurnya juga. Ini dia wastovel-nya. Dan ada dispenser sabun juga. Area meja wastovel ini juga luas. Terus ada juga stop kontak untuk colok hair dryer. Dan ini dia toilet-nya. Walaupun pintunya menggunakan kaca, tapi ini nggak tembus pandang. Untuk posisi gantungan pakaiannya, ada di tembok dekat dengan pintu. Sekian dulu video gue tentang Five Hotel Pulit Janshin. Menurut gue hotel ini cukup nyaman sebagai tempat istirahat. Dan juga tempat transit jika ingin ke bandara Soekarno-Hatta. Karena aksesnya sangat dekat dengan jalan tol menuju bandara. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata serta ucapan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.